Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu program bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama pandemi. Dana bantuan ini diambil dari agaran dana desa yang sebahagian dialihkan untuk cari pengaman sosial. Pemerintah Desa Sanggula, Kecamatan Muramuktara melakukan penyaluran BLT Dana Desa kepada 74 KPM penerima manfaat. Dari bulan Januari sampai bulan Maret, pemerintah desa juga telah menganggarkan BLT Dana Desa sebesar Rp266.400.000 selama 12 bulan di tahun 2022. Bagaimana masalah BLT ini? Apakah masih ditanggupkan? Tidak ditanggupkan? Biasanya kebutuhan apa saja? ında dor Kebutuhan nothinak? beli beras, beli kebutuhan rumah lah, enggak masih dibutuhkan sekali selain BLT mungkin ada yang pernah dibedapat kebutuhan rumah? enggak ada, cuma ini dari Kementerian Sosial? ada, baru ini tempe nono BLT lagi ada yang manfaatnya atau tempe? saya tahu, saya sudah berjalan, saya sudah berjalan 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 bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang jadi, sementara kami di Sasaanggulai ini sementara menyalurkan bantuan langsung Tunaidana Desa tahun 2022 tahap pertama itu, cair tiga bulan itu Januari, Februari dan Maret itu disalurkan kepada 74 KPM sesuai dengan hasil musdesus beberapa bulan yang lalu kemudian, harapan kami bahwa dengan BLT Diana Desa ini di bulan Ramadhan ini, kami berharap sekali supaya masyarakat itu benar-benar menggunakannya sesuai dengan supoksinya keuangan itu, karena kalau tidak dibelanjakan dengan baik maka sebesar apapun itu dan yang dapatkan pasti akan sia-sia yang paling terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah persatutnya Pak Presiden Fajro Widodo yang telah tahun ini memberikan kepastian kepada kami bahwa Tunaan Desa itu 40%-nya itu adalah BLT Diana Desa kemudian juga kepada Kementerian Desa dan Transmigrasi Daerah Tertinggal kami ucapkan terima kasih khusus kepada Menteri Keuangan telah menyampaikan angkaran ini kepada pemerintah Kabupaten, kemudian disalurkan Kepala Terkini Desa sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat berharap semoga berharap Penyaluran BLT Diana Desa dihadiri pemerintah Kecamatan Moramu Utara dalam hal ini Kasih PMD mewakili Camat Moramu Utara Sekretaris Camat sekaligus Ketua BPD Desa Sanggula PAPM Kabupaten Konawi Selatan Kapolsek Moramu Utara diwakili Babin Kantik Mas serta Babin Sah mewakili dan pos ramil Moramu Moramu Utara Desa Sanggula Andi Tendri Jaring Pewarta Desa melaporkan Terima kasih 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 Terima kasih